Intro Beritahu saya, Anda mengapa Anda akan menjadi kisisi? Untuk menjaga orang, menjaga orang, menjaga orang, menjaga orang, menjaga orang, menjaga orang. Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen Gege. Mari kita lanjutkan cerita Donghua, Zenyin Wangsuo, Throne of Seal, part 12. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke alurnya. Semua pori-pori terbuka dalam sekejap, dan kekuatan spiritual batin yang berputar-putar di dalam tubuh juga menyebar ke sekitarnya dalam sekejap, seperti seorang menyusup yang akan memasuki tubuhnya. Cahaya putih bergedip, dan tungku putih kecil perlahan terbang ke dada Longhochen di bawah traksi cahaya putih ini. Mulai perlahan masuk ke dalam sedikit demi sedikit. Kehangatan morni mulai berubah menjadi panas terik, seolah-olah besi panas ditancapkan di dadanya. Longhochen tidak bisa untuk tidak berteriak. Bayuwe yang baru saja bergegas ke rumah kayu dengan ketakutan berlari keluar lagi. Untungnya, pembakaran itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa nafas, tungku roh putih kecil mulai masuk ke dalam tubuhnya dan menghilang. Sebuah cahaya putih samar berdesir melalui tubuh Longhochen ini, menyebabkan lapisan kilau yang berkilauan secara bertahap muncul di permukaan kulitnya. Longhochen hanya merasa bahwa energi api yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari dadanya ke setiap sudut tubuhnya, termasuk otaknya. Kebenaran mendalam yang tak terhitung jumlahnya juga mengalir ke dalam pikiran saya bersama dengan energi yang berapi-api ini. Semua indera langsung tertutup. Longhochen begitu kaku di puncak gunung. Cahaya putih samar bersinar di tubuhnya, terutama di bagian dada. Dengan berkelip cahaya, tanda-tanda tungku roh kecil akan terus muncul. Ini adalah proses peleburan tungku roh suci dan Longhochen. Menggunakan darah sebagai panduan dan kekuatan spiritual sebagai media. Tungku roh suci yang dibentuk oleh esensi kental dunia sepenuhnya menjadi bagian dari tubuhnya. Jika Anda ingin mengintegrasikan tungku spiritual, persyaratan paling dasar adalah 200 kekuatan spiritual dari titik awal pekerjaan tingkat ketiga. Longhochen saat ini jelas sudah melampauinya. Longkingyu berdiri di sana, menatap putranya dalam diam. Sedikit kekecewaan berangsur-angsur muncul di matanya. Piyue berjalan diam-diam ke sisi Longkingyu dan memegang tangannya yang besar. Air mata tidak bisa berhenti mengalir lagi. Apakah kamu ingin benar-benar pergi tanpa Chen-Chen? Aku tidak percaya padanya. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, dia masih tidak pernah meninggalkan sisiku. Longkingyu memeluk istrinya. Jangan khawatir, pengaturan yang saya berikan kepadanya adalah yang paling aman. Jika saya dan kamu tidak meninggalkan Chen-Chen, dia tidak akan pernah tumbuh menjadi belia sejati. Konfrontasi semakin menjadi sulit. Putra kita memiliki bakat yang luar biasa dan dia akan menjadi andalan aliansi kuil di masa depan. Jika Anda benar-benar mencintainya, biarkan dia melebarkan sayapnya dan biarkan dia melayang di langit. Berjanjilah, bisakah kamu tidak pergi? Bayuwe berkata sambil menangis. Dia sangat menyadari bahwa ini adalah salah satu alasan sebenarnya mengapa suaminya meninggalkan putranya. Mata Longkingyu menunjukkan cahaya ilahi yang tegas. Pertempuran antara saya dan iblis tidak bisa dihindari. Saya telah menunggu hari ini terlalu lama. Jika dia bisa dikecewakan, itu akan menjadi kebenaran umat manusia. Jangan khawatir, untuk kamu dan putra kita, saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk kembali hidup-hidup. Langit cerah dan angin gunung bertiup, membawa sedikit kekeringan dan menyegarkan ke gunung Odin. Longhojan perlahan membuka matanya. Ketika dia melihat tiga rumah kayu di depannya yang tampaknya agak sepi, tidak peduli seberapa hangat tubuhnya. Pada saat ini hatinya menjadi sedingin es. Ayah! Ibu! Longhojan berteriak dan bergegas ke rumah kayu di tengah. Tempat orang tuanya tinggal. Perabotan sederhana masih sama, tetapi orang tuanya sudah tidak ada lagi. Kehilangan yang menyesakkan dan kerinduan memenuhi hati Longhojan hampir seketika. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh berlutut dan air matanya mengalir seperti mata air. Bahkan jika dia baru saja berpisah dari mereka, tetapi pada saat ini dia sepertinya merasa dikelilingi oleh kesepian. Longhojan bangkit dari tanah setelah waktu makan telah berlalu. Sebenarnya, Hojan sangat kuat, tetapi yang paling penting di hatinya adalah suasana hatinya. Tanpa peringatan apapun, kepergian ayah dan ibunya yang tiba-tiba membuatnya sulit untuk menerimanya. Ia mulai berdiri, mata Longhojan sedikit linglung. Apa yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini? Ketegasan ayahnya dan kelembutan ibunya terus muncul di benaknya. Mengapa hari-hari kebahagiaan dan kegembiraan selalu begitu singkat? Air mata hampir jatuh lagi dan pada saat ini, Longhojan melihat dua surat tergeletak di atas meja kayu tidak jauh di depannya. Tiga atau dua langkah ke depan untuk meraih surat itu. Jampul kedua surat itu masing-masing ditulis oleh Longkingyu secara pribadi dan buat nalansu. Jelas satu surat untuknya dan yang lainnya untuk kepala balai cabang Heiue. Setelah Longhojan sedikit tenang, dia perlahan membuka surat yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Hojan, ketika kamu membaca surat ini, ibumu dan aku sudah pergi. Tak satu pun dari kita ingin menghadapi rasa sakit perpisahan. Perpisahan hanya sementara. Kamu telah dewasa dan menjadi seorang pria. Kamu harus kuat. Di masa depan, yang bisa kamu andalkan hanyalah kekuatanmu sendiri. Setelah membaca surat ini, kamu harus langsung pergi ke kota Heiue untuk mempelajari berbagai keterampilan kesatria penjaga di aula cabang Heiue di mana ada instruktur yang sangat baik. Ingat, jika tidak perlu, jangan mudah menunjukkan bahwa kamu pada saat ini adalah kesatria hukuman. Saya juga akan memperingatkan pemimpin kuwil nalansu untuk menyembunyikan identitasmu. Nalansu adalah orang yang dapat dipercaya. Dan kamu dapat mendengarkan pengaturannya. Pada saat yang sama, kamu harus mempelajari semua keterampilan wali kesatria di bawah peringkat keempat. Dan setelah kamu bisa menggunakannya, dengan mahir, kamu bisa pergi ke gunung suci untuk mendapatkan tungganganmu sendiri. Para normal gunung yang suci, jika kamu tidak dapat merangsang bakat dan kemampuan masa depanmu sendiri, kamu tidak akan bisa mendapatkan tunggangan di gunung suci yang cocok untukmu. Pada saat yang sama, mempelajari kemampuan untuk kesatria penjaga juga dapat sangat meningkatkan kemampuan bertahanmu. Ingat, baik-baik pesan ayah. Tungku roh harus terus dilatih. Setelah Anda memiliki tungku roh, itu akan menjadi media bagi kamu untuk menumbuhkan kekuatan spiritual batin kamu, sehingga meningkatkan kultifasi kamu. Sekarang kamu telah mengintegrasikan tungku roh suci. Kekuatan spiritual batin kamu mungkin karena itu telah berkurang karena peleburannya. Jangan khawatir, ini adalah proses kekuatan spiritual batin kamu sendiri dan tungku spiritual. Itu dapat dipulihkan dalam setengah bulan atau selama sebulan. Tungku roh suci sangat cocok untuk kesatria pelindung. Kamu harus melakukan lebih banyak pengalaman di masa depan. Hojen, ayah dan ibu juga enggan berpisah denganmu. Namun, ayah berharap ketika kita bertemu lain kali, kamu sudah memiliki kemampuan untuk mandiri. Jika ibumu dan saya tidak datang kepada kamu, itu berarti bahwa kami memiliki peran penting untuk dimainkan. Jangan datang kepada kami, kecuali tingkat kultifasi Anda dapat mencapai kesatria templar, tingkat ketujuh. Dan kamu memiliki armor pertempuran, pangkalan militer melalui penilaian dan kompetisi. Hojen menatap kosong pada surat itu, dan keengganannya untuk menyerah telah mencapai puncaknya. Tiba-tiba, dia berbalik bergegas ke pintu rumah kayu, dan berteriak keras di kejauhan, Ayah! Ibu! Long Hojen tidak meninggalkan Gunung Odin secara langsung. Dia tinggal di situ selama tiga hari lagi, sampai tidak ada lagi bau yang ditinggalkan oleh orang tuanya di rumah kayu. Dan kemudian dia hanya berkemas, dan turun gunung dengan enggan. Ketika melewati kota Odin, dia melihat bahwa kota itu sedang menjalani pekerjaan rekonstruksi, dan setidaknya dua ribu tentara elit dari aliansi kuil ditempatkan di dekat kota Odin. Ketika dia datang ke kota Hoyue, hari sudah siang, dan sepertinya kota Hoyue tidak banyak berubah. Saat dia melangkah ke gerbang kota, Long Hojen diam-diam bersumpah bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk mencapai peringkat ketujuh kesatria sesegera mungkin. Tampaknya tidak ada ketegangan di kota Hoyue karena serangan iblis. Long Hojen mengikuti catatannya sendiri. Ingatanku, kembali ke aula cabang Hoyue dari kuil kesatria. Permisi, saya ingin bertemu dengan pimpinan kuil Nalan. Long Hojen menyerahkan lencana kuasi kesatrianya. Kedua penjaga di pintu sudah berganti orang. Meskipun mereka tidak mengenalnya, tetapi melihat bahwa dia jelas hanya seorang remaja dengan lencana kuasi kesatria, dia tidak berani mengabekan dan bergegas untuk melapor. Setelah beberapa saat, disertai dengan aroma samar, sesosok bergegas keluar dari aula cabang Hoyue. Saudara Hojen, kamu akhirnya ke sini. Li Xin yang bergegas keluar dari aula cabang. Dia masih berpakaian seperti biasa, dengan baju besi lembut dan kuncir kuda, penuh kepahlawanan. Satu setengah tahun tidak meninggalkan jejak di tubuhnya, tetapi ekspresinya menjadi lebih bersinar. Jelas, kultifasinya telah meningkat pesat. Kakak Xin Ol melihatnya. Long Hojen segera merasa seolah-olah dia telah melihat kerabatnya, dan emosi yang telah ditekan selama beberapa hari hampir meledak lagi. Di bawah tatapan tercengang kedua medjaga itu, Long Hojen langsung jatuh ke pelukan Li Xin. Dan Li Xin memberinya pelukan, merasakan kesedihan dalam emosi Long Hojen. Dia buru-buru bertanya, Hojen, ada apa? Apa yang terjadi? Long Hojen tersedak dan berkata, ayah dan ibu sudah pergi, aku satu-satunya yang tersisa. Li Xin terkejut. Maksudmu serangan iblis? Long Hojen segera mendengar bahwa dia salah paham, dan buru-buru menjelaskan. Tidak, ayah dan ibuku pergi ke tempat lain, jadi biarkan aku tinggal dan bergabung dengan aula cabang hayue untuk terus berkultifasi. Li Xin menepuk dadanya yang tinggi. Aku takut. Ternyata mereka pergi begitu saja. Aku ingin tinggal bersama orang tuaku, tapi mereka sudah pergi. Li Xin berkata, jangan takut mulai sekarang. Bala cabang hayue akan menjadi rumahmu. Siapapun yang berani menggertak kamu, laporkan saja nama kakakmu. Ayo kita bicarakan. Saat berbicara, Li Xin meraih tangan Long Hojen dan melangkah ke aula cabang hayue. Kedua penjaga di pintu saling memandang dengan ekspresi terkejut. Siapa bocah ini? Mengapa kesatria mawar kita begitu sayang padanya? Pelankan suaramu. Kamu berani bertanya tentang gosip nonan Sin'er. Jika kamu bisa terlihat setampan pria tampan itu, mungkin nonan Sin'er akan memandangmu berbeda. Li Xin menarik Long Hojen ke aula cabang hayue. Semuanya sama di sini. Tetapi ketika Long Hojen melihat enam tahta saikil ilahi ditempatkan di tengah aula lagi, dia merasa benar-benar berbeda. Kebanggaan langsung meredupkan kesedihannya dan sekilas ia menemukan singgah sana kedua dari kiri. Yang melambangkan singgah sana malapetaka dan pembantaian. Itu kehormatan ayah. Suatu hari, saya juga harus menjadi pemilik salah satu dari enam tahta ilahi ini. Sebuah tampilan berapi-api muncul di mata Long Hojen ini. Li Xin merasa langkahnya melambat, tetapi untungnya dia berhenti dan berkata, Saudaraku, kamu telah tumbuh begitu besar hanya dalam waktu, dalam dua tahun. Kamu mungkin akan melampaui saudara perempuanmu. Ya, itu bahkan lebih tampan. Sungguh luar biasa. Ketika Anda tumbuh dewasa, saya tidak tahu berapa banyak gadis yang akan pusing dan bingung olehmu. Li Xin tinggi dan ramping. Meskipun Long Hojen telah tumbuh jauh lebih tinggi, dia masih setengah kepala lebih pendek darinya. Namun, ketika dia melihat Long Hojen saat ini, dia tidak bisa membantu, tetapi bertanya-tanya diam-diam. Dan bahkan detak jantungnya menunjukkan tanda-tanda mempercepat. Mari kita mulai menebak. Apa tunggangan si cantik? Saya kira Anda tidak bisa menebaknya. Itu sangat aneh. Long Hojen yang hampir 12 tahun berbeda dari 1,5 tahun yang lalu. Wajah kecil yang dulu cantik dan sedikit lemah sekarang memiliki beberapa garis keras. Mengubah yang cantik menjadi sosok yang tampan. Proporsional dan ramping dengan rambut hitam sebahu panjang sedang. Hampir sempurna dan tidak dapat menemukan kekurangan. Li Xin, ada apa denganmu? Dia adalah saudaramu, 8 tahun lebih muda darimu. Tidakkah kamu ingin sapi tua memakan rumput yang lembut? Dia memarahi dirinya sendiri secara diam-diam di dalam hatinya. Dan emosinya stabil. Namun, cintanya untuk Long Hojen bahkan lebih ditambahkan. Dia adalah anak fungsu dalam keluarga dan selalu mendambahkan seorang adik laki-laki. Meskipun dia sudah lama tidak bersama Long Hojen, di hati Li Xin, dia sangat dekat dengan adik laki-laki ini. Hai, saudaraku, aku ingat bahwa matamu tidak berwarna ini sebelumnya. Mereka seharusnya berwarna biru-biru. Mengapa mereka berubah menjadi emas pucat? Long Hojen kembali ke akal sehatnya, menggaruk kepalanya dan berkata, Setelah ayah membantu saya dengan kebangkitan ilahi, menjadi seperti ini. Li Xin tertarguin sejenak. Apakah kebangkitan ilahi akan menyebabkan mata berwarna? Kenapa saya belum pernah mendengarnya? Ah, Anda telah melakukan kebangkitan ilahi. Jadi itu berarti kekuatan spiritual Anda telah melampaui 200. Katakan, saudaraku, berapa kekuatan batinmu? Long Hojen menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak, aku tidak ingin berbohong padamu. Ayah tidak akan membiarkanku memberitahumu. Tiba-tiba, seolah memikirkan sesuatu, Li Xin menutup mulutnya dengan satu tangan dan bergumam dengan suara rendah. Ya Tuhan, seorang kesatria tingkat ketiga yang berusia kurang dari 12 tahun. Ayo, saya akan membawamu untuk melihat paman Nalan. Dia pasti akan terkejut olehmu. Kakak yang akan membuatku takut. Dengan suara agak main-main, Long Hojen dan Li Xin melihat ke belakang dan melihat Nalan Su berjalan menuruni tangga. Melihat Long Hojen, Nalan Su juga terkejut. Tetapi matanya menjadi bersemangat dalam sekejap. Dia berjalan dengan cepat ke Long Hojen, menatapnya dari atas ke bawah dan tidak bisa menahan emosinya dari pertanyaan. Hari itu, apakah itu milik gurumu? Long Hojen tertekun sejenak. Tapi dia dengan cepat mengerti apa yang dia tanyakan dan mengangguk bangga. Nalan Su menarik nafas dalam-dalam. Tatapan pemujaan membara di matanya. Aku tahu itu. Li Xin bertanya dengan curiga. Paman Nalan, teka-teki apa yang sedang kamu nainkan? Wajah Nalan Su tenggelam. Dan dia berkata, Kenapa kamu belum berlatih? Kamu sudah menjadi kestatria tingkat tujuh. Apakah kamu bisa menerobos ke kestatria akung sebelum ujian kelompok pemburu iblis? Itu tergantung pada apakah kamu bisa menjadi anggota kelompok pemburu iblis. Kuncinya, jika kamu tidak cepat berlatih, Serahkan Hojen kepadaku. Li Xin menjulurkan lidahnya dan berkata kepada Long Hojen, Sudaraku, aku akan pergi berlatih dulu. Kakak perempuanmu akan menjagamu di malam hari dan mengundangmu makan besar. Hehehe. Saat dia berbicara, dia memutar kepalanya dan lari. Nalan Su berkata tanpa daya dan memanjakan, Anak ini hampir 20 tahun dan dia masih sangat gila. Anak-anak orang biasa akan menikah pada usia ini. Melihat ke belakang, Nalan Su menatap Long Hojen, Mengangguk padanya dan berkata, Hojen, ikut aku. Long Hojen mengikutinya ke kantor Nalan Su di lantai dua. Setelah Nalan Su menutup pintu, Dia tidak bisa menahan kegembiraannya lagi. Tahta dari segel malapetaka dan pembantaian. Hojen, kamu tahu awalnya ras iblis akan membuat langkah besar kali ini? Tapi itu karena kamu. Tindakan gurumu hanya menakuti lima legend iblis yang menyelinap di dalam aliansi. Bagaimana dengan gurumu? Bisakah kamu membiarkan aku melihat Tuan King Yu? Long Hojen menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Istana Nalan, dia pergi. Ini dia. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan surat yang ditinggalkan ayahnya dan menyerahkannya kepada Nalan Su. Nalan Su tidak sabar untuk membuka amplop dan melihatnya. Ekspresi terkejut segera muncul di wajahnya. Setelah membaca isi surat itu, beberapa kali berturut-turut. Dia melihat kembali ke Long Hojen dengan tidak percaya. Kamu sebenarnya adalah putra Tuan King Yu. Tapi mengapa Tuan King Yu memintamu untuk mengikutiku? Untuk mempelajari keterampilan kesatria pelindung. Kenapa bukan kesatria hukuman? Tuan King Yu adalah kesatria hukuman nomor satu di aliansi kesatria kita. Long Hojen berkata, Tuan Istana Nalan, ayah tidak akan membiarkan saya mengatakan lebih banyak. Jika dia tidak memberitahu Anda dalam surat itu, maka saya juga tidak bisa mengatakannya. Nalan Su mengambil nafas dalam-dalam dan dengan hati-hati menyimpan surat itu. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Oke, apapun alasannya, saya tidak dapat melanggar perintah Tuan King Yu. Mulai sekarang, kamu akan benar-benar menjadi kesatria Huyue. Dan kamu adalah anggota kuil. Saya akan melakukan yang terbaik untuk melatih kamu. Tuan King Yu menjelaskan dalam surat itu bahwa Anda akan berpartisipasi dalam pemilihan kelompok pemburu iblis kurang lebih dari dua tahun. Ya, aku akan mengikuti peraturanmu. Long Hojen menegakkan punggungnya dan memberi Nalan Su penghormatan kesatria standar. Nalan Su menepuk pundaknya dan berkata, Di masa depan, kamu akan bersama dengan Sin Er. Panggil aku Paman Nalan. Terus terang, aku benar-benar sedikit gugup membiarkanmu mengajarimu keterampilan seorang kesatria. Namun, saya percaya, dalam waktu dekat, Anda pasti akan menjadi kehormatan terbesar dari Aula Jabang Huyue kami. Ayo pergi, saya akan membawa Anda ke Aula Jabang kami terlebih dahulu dan mengatur tempat tinggalmu. Terima kasih, Paman Nalan. Aula Jabang Huyue mencakup air rea yang luas. Tidak hanya apa yang Long Hojen lihat, tetapi di belakang Aula Utama ada juga area yang luas. Hal ini terutama dibagi menjadi tiga bagian kuil untuk kesatria untuk beristirahat, alun-alun kesatria untuk pelatihan, dan istana kesatria untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan. Dengan kota Huyue sebagai pusatnya, setiap dua atau tiga tahun di desa dan di kota terdekat, sekelompok kesatria pembantu akan dikirim ke Balai Jabang Huyue untuk penilaian. Hanya mereka yang dapat lulus penilaian kuasi kesatria yang dapat tinggal di Aula Jabang Huyue untuk belajar dan berkultivasi. Jika dia bisa menerobos ke kesatria tingkat ketiga dalam lima tahun, maka dia akan menjadi anggota nyata dari Balai Jabang Huyue dan anggota nyata dari Kuil Kesatria. Jika tidak, jalan keluar bagi calon kesatria ini adalah bergabung dengan tentara atau melakukan bisnis lain untuk Kuil Kesatria. Oleh karena itu, apa yang Long Ho Chen telah lihat sebelumnya hanyalah fasad dari Aula Jabang Huyue. Aula Jabang Huyue sebenarnya ada di belakang. Ada hampir seratus kesatria dan lebih dari dua ribu kesatria kuasi yang tinggal di sini. Menurut Nalansu, selain dia, Aula Jabang Huyue juga memiliki seorang kesatria bumi dan tujuh kesatria besar. Semua orang yang bisa maju ke kesatria besar akan pergi ke Kuil Kesatria untuk disegel dan diatur ulang. Menurut tingkat yang berbeda, kondisi kehidupan secara alami berbeda. Para calon kesatria semuanya hidup dalam penjagaan selama empat orang. Dan kesatria itu sudah sendirian. Nalansu mengatur agar Long Ho Chen tinggal di sebelah Lisin. Setelah mengajaknya makan malam, dia menyuruhnya untuk istirahat dulu. Mulailah mengatur agar dia berlatih besok. Pada pendudukan tingkat ketiga, tidak peduli kuil mana. Perawatannya cukup baik, karena saat melawan iblis, mereka adalah kekuatan utama melawan iblis. Jingsei, tempat Long Ho Chen tinggal, berada di lantai tiga, gedung kesatria di distrik Jingsei. Itu adalah ruangan. Satu untuk istirahat, satu lagi untuk meditasi dan latihan. Dan toilet terpisah untuk kenyamanan dan mencuci. Ada lingkaran sihir sederhana di ruangan yang sunyi. Bertatahkan beberapa kristal ajaib monster ringan. Atribut cahaya di ruang sunyi jelas lebih kuat daripada atribut dunia luar, yang memiliki efek tambahan tertentu pada pengembangan kekuatan spiritual batin. Tidak terpengaruh oleh lingkungan yang mengutungkan, Long Ho Chen mengeluarkan pakaiannya sendiri dari jincin. Jangan lupakan aku dan merapikan sebentar. Lalu berjalan ke ruangan yang tenang dan mulai berlatih. Selama proses kultivasi, waktu selalu berlalu dengan cepat. Dan sore hari berlalu dengan cepat. Baru pada malam hari ketika ketukan keras di pintu memecah ketenangan tempat tinggal. Siapa itu? Long Ho Chen terbangun dari meditasi. Saudaraku, ini aku. Long Ho Chen membuka pintu dan melihat Li Xin cukup berdiri di luar. Pada saat ini, dia tidak mengenakan baju besi lembut sebelumnya, tetapi berubah menjadi setelan putih yang kuat. Sepertinya dia baru saja mandi, dan rambut merah muda panjangnya masih basah di bahunya. Dengan cara ini, dia kurang heroik, tetapi lebih menawan. Ikutlah denganku. Paman Nalan memintaku untuk membawamu menguji kekuatan spiritualmu. Dan kemudian kakakmu akan mengajakmu jalan-jalan dan makan enak untukmu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.